Makanya kata Rasulullah SAW Alimu awladakum Ajari anak kalian hubbu nabiikum Cinta kepada nabinya Kenalkan sahabat nabi Begitu disiksa, dicambuk Dimasukin penjara, dipecutin Dibuka bajunya, luka banyak Dikasih tau sama Tukang ajudan raja tersebut Eh, orang islam Seandainya Nabi engkau gantikan engkau Sekarang di posisi engkau mau gak Dan saya bebaskan Apa katanya sahabat Wallahi demi Allah Sekarang nabi saya, nabi Muhammad sedang jalan Lalu ketusuk duri sedikit Dari sendalnya, saya gak pernah riduh Apalagi dia menggantikan posisi saya Tuh Ini baru nama sahabat Ini baru nama Sahabat Dia kuat, mahabbahnya sama nabi Datanglah orang Apa namanya, badui Di majlisnya nabi Muhammad SAW Nabi sedang khutbah Nabi sedang apa? Khutbah Apa katanya seorang badui itu dari belakang Di sana ada sinabakar Ada Umar bin Khattab Nunduk Gak berani angkat kepala di hadapan rasul Apa kata badui tersebut? Mata sa'ah ya rasulullah Sambil dia berdiri dari belakang Kapan itu kiamat? Ya rasulullah Maka rasul sahabat yang di belakang Sob belakang mengatakan Qasir sa'utak Kecilkan suaramu Jangan angkat suara di depan nabi Diajarkan adab Tidak boleh mengangkat suara di depan gurunya Yaitu di depan nabi Muhammad SAW Jangan angkat suara Tapi Dia tambah besarin suaranya Apa katanya badui tersebut? Ya rasulullah Mata sa'ah Kapan kiamat? Sahabat lagi tegur dia Kecilkan suara Jangan besar-besar Tambah dia besarkan Nah jadi kalau ada orang Sudah diajar berapa kali Dia gak dengar Namanya bah Bah dui Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak-bapak Ibu-ibu yang melakukkan Allah SWT Bersyukur pada Allah SWT Pada malam hari ini Kita kembali dalam Kajian hadith Nabi Muhammad SAW Kita sangat-sangat berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diistikomalkan Sama Allah SWT Dipanjangkan umur Sama Allah SWT Dimurahkan rizki Sama Allah SWT Hajat-hajat kita dipercepat Sama Allah SWT Bermudah Sama Allah SWT Keturunan kita selalu dijaga Sama Allah SWT Bapak-bapak Ibu-ibu yang melakukkan Allah SWT Kita akan melanjutkan kajian kita Dalam kitab Periadus Salihin Lanjutan daripada hadith yang sebelumnya Yang pertama kita baca Masih judulnya tentang Seputar tentang Ikhlas wa ihdharun niyah Bagaimana seseorang menjadi hambanya Allah Yang selalu ikhlas ketika beramal Dan selalu menghadirkan niat yang baik ketika beramal Karena Allah mengganjar seseorang itu tergantung Bagaimana keikhlasannya ketika beramal Tidak pernah dilihat Besar maupun kecil Apa yang kita keluarkan Tergantung keikhlasan Yang kita keluarkan Ketika seseorang mengeluarkan bentuknya besar Tapi ikhlasnya kecil Diganjal kecil Yang dikeluarkan kecil Tapi ikhlasnya besar Diganjal besar oleh Allah SWT Mari kita dengarkan lanjutan hadith Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Aishyata Sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak ada hijrah ke Madinah Setelah penaklukan kota Mekah Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Hijrah ke Madinah Rasul tidak lupa balik ke kampung halamannya Yaitu supaya kampung halamannya pun Menjadi tempat yang baik Begitu juga seseorang ketika belajar keluar kota Belajar keluar negeri Belajar kemana saja Jadi orang jangan lupa sama kampung tempat kita dibesarkan Itu diajarkan sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimana tempat kampung kita dibesarkan Jangan lupa sama kampung tempat kita dibesarkan Sebagian daripada kita sudah dijadikan orang sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita dijadikan orang di tempat orang Bukan di kampung kita Maka jangan sampai kita lupa sama kampung kita sendiri Bagaimana ketika kita mendapatkan ilmu Kita balik ke kampung kita masing-masing Yaitu mengembangkan yang apa yang kita dapat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Tawbah Apabila hendaklah ada seorang di suatu kaum Sekelompok orang dari kampung untuk keluar Dari kampungnya Untuk belajar agama Supaya mereka ketika mereka pulang Mengingatkan kaum mereka ketika di tempat kampung mereka Maka buah daripada ilmu Bukan ketika kita menuntut ilmu Tapi buahnya ketika kita mengajarkan Tetapi ada hal yang paling penting daripada menuntut ilmu Yaitu bagaimana ridho seorang guru Kita menuntut ilmu hukumnya wajib Tapi yang menyuapkan kita ilmu harus ridho Jangan sampai kita mengatur guru kita Kita mengatakan hal yang tidak baik kepada guru kita Tidak boleh seperti ini Maka yang penting itu bukan menuntut ilmu Tapi orang yang menyuapkan kita ilmu itu harus ridho Maka itu yang menyebabkan kita menjadi orang alim Alim pun di akhirat ketika berada pada saat tersebut Syaitan pun orang yang mengerti agama Karena dia lihai Mengganggu seseorang Yang penting kita bagaimana Mendapatkan keberkahan daripada Ilmu seorang guru kita Ya terus Akan tetapi yang ada hanya jihad dan niat Jika kamu diajak pergi berjihad Pergilah Kata Rasulullah SAW mengatakan Tidak ada hijrah setelah ditaklukkan kota Mekah Ketika Rasul berada di kota Madinah Berkembang Nabi Muhammad SAW Balik ke kota Mekah Ditaklukkan kota Mekah Jadi kampung-kampung Islam Nah setelah itu tidak ada hijrah Kecuali disebut dua Hijrah niat dan hijrah fisa bilillah Jadi kalau ada orang hijrah niat Maksudnya hijrah niat apa? Dari keburukan menuju kebaikan Yang tadi dia kurang baik Dia perbaiki dirinya Sering orang bertanya sama seseorang Ketika bertanya kepada seorang ulama Bagaimana memulai jadi orang baik? Jelas bagaimana memulai jadi diri Jadi baik Yang pertama niat dulu jadi baik Jangan pernah hijrah Karena orang lain Kalau orang lain tersebut berubah Dicabut hidayahnya Tiba-tiba kita akan hilang Yang kedua Jangan hijrah gara-gara rame-ramian Karena orang udah rame ikut Ikut kita Nanti pas sepi berhenti lagi kita Dan jangan pernah hijrah Karena kelompok Nanti kelompok itu hilang Maka hilanglah dia Hijrahlah karena Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Memulai hijrah tersebut Pertama ada dua hal Memulainya dengan niat yang baik Yang kedua Yaitu bergaul dan bersosial Dengan orang yang baik Maka kita jadi baik Tapi kalau bergaul dan bersosial Menjadi orang yang buruk Bersama orang buruk Jadi buruk kita Maka harus pertama Niat yang baik Bergaul sama orang Orang baik Yang kedua Yaitu jihad Fisabilillah Jihad apa Fisabilillah Ketika seseorang Jihad Fisabilillah Mengeluarkan hartanya Mengeluarkan waktunya Mengeluarkan apa saja Disebut sama Rasul S.A.W Disebut orang ini Hijrah Disebutnya apa Hijrah Nah Bapak-bapak Ibu-ibu yang melakukkan Allah S.W Ada yang menarik Dari hadith ini Ketika Mekah sama Madinah Mekah sama Madinah Mekah belum ditaklukkan Begitu Rasul Hijrah Ditaklukkan Kota Madinah Baru setelah itu apa Mekah Jelas Mekah Disini banyak orang Bertanya-tanya Mana lebih Afdal Mekah Sama Madinah Mekah Apa Madinah Mekah Apa Madinah Ada yang bisa jawab Mekah Apa Madinah Pak Harun Pak Tamir Pak Junaidi Mekah Apa Madinah Pak Hasan Madinah Pak Hussein Mekah Pertama sepakat Ulama yang paling Afdal itu Tempat Meninggalnya Nabi Tempat dikuburnya Nabi Karena di mana Karena di mana Kita diciptakan Dari sana Tanah sana Kita dikuburkan Maka tempat Dikuburkannya Nabi itu Tempat paling Afdal Jelas Misal kita Dikuburkan Di karang panas Berarti kita Diciptakan Dari karang Karang panas Pada saat tersebut Maka tempat Dimakamkannya Nabi Itu tempat Yang terbaik Tapi kalau Pertanyaan Antara Mekah Dan Madinah Jumhur Ulama Mengatakan Mekah Tapi sebagian Ulama Mengatakan Madinah Kenapa Pertanyaannya Tidak mungkin Rasul Diperintahkan Untuk Ketempat itu Kecuali tempat itu Lebih baik Daripada tempat Sebelumnya Sebagian ulama Yang mengatakan Seperti itu Misal kita Mau pindah rumah Jelas Kita mau pindah rumah Apakah ketika Kita pindah rumah Itu dari tempat Kurang bagus Menuju Bagus Atau Rumah kita Udah bagus Menuju Yang kurang Bagus Kurang Menuju Yang paling Bagus Sebagian Pendapat Seperti itu Mengatakan Ada yang mengatakan Pendapat Madinah Lebih Afdol Tetapi Jumhur Ulama Mengatakan Masjid Haram Lebih Daripada Tempat Mekah Lebih Afdol Daripada Madinah Nah Anehnya Di sini Ketika Rasul Berada Di kota Madinah Padahal Selama 10 tahun Di sini Cuma 13 tahun Rasul Ini memiliki Kekuatan Yang besar Kekuatan Yang besar Sedangkan Di sini Islam Lambat Sedangkan Sama-sama Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Di sini Kenapa Pertanyaannya Lebih Cepat Berkembang Di sini Ketimbang Di sini Jawabannya Yang pertama Karena Orang-orang Ansor Orang-orang Kampung Itu Dukung Nabi Kalau Sudah Dua Aspek Saling Dukung Seorang Ulama Sama Orang Kampung Saling Dukung Cepat Berkembang Tapi Kalau Ada Yang Menghalangi Walaupun Semangat 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 Yang Ngajar Tapi Orang Kampung Kurang Semangat Kendor Juga Atau Yang Ngajarnya Kurang Semangat Orang Kampung Semangat Gak Maju Juga Contoh Ada Orang Pinter Ngaji Baca Quran Di sini Jelas Ngajar Dia Di mana-mana Di Kampung Nggak Ngajar Di Kampung Nggak 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 Dibuatkan TPK Di luar Saya Dipakai Sama Seseorang Seandainya Kalau kita Buatkan Dia TPK Dia Nggak 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 Berkembang Kampung Kita Sebagaimana Madinah Makanya Ketika Rasul Berada Ke Kota Madinah Semua Sahabat Rebutan Rumah Beliau Dijadikan Masjid Rebutan Rumah Mereka Ditinggali Sama Rasul Rebutan Rumah Mereka Dijadikan Rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maka Ketika Ada Orang Udah Belajar Keluar Kota Keluar Negeri Dari Karang Panas Sudah Mondok Balik Ke Kampung Karang Panas Ini Bisa Ngaji Buatkan Dia Lahan Sesuatu Tersebut Jangan Sampai Dia Yang Berfikir Gimana Sudah Capek Dia Belajar Hadith Sudah Capek Dia Belajar Apa Namanya Kitab Yang Tidak Ada Harokat Jangan Lagi Dia Berfikir Bagaimana Dia Naikkan Tembok Ini Jelas Jangan Kasih Dia Berfikir Itu Tidak Bisa Dia Sampai Kepalanya Kita Nyiapkan Sesuatu Itu Berkembang Kampung Kita Ketika Ada Kerjasama Antara Seorang Ulama Dengan Orang Kampung Saya Mau Tanya Mau Enggak Jadi Baik Kampung Kita Mau Tidak Nanti Lihat Dimana Mana Kampung Kalau Bisa Jadi Kampung Itu Jadi Baik Berarti Dua Hal Ini Ada Ulama Kerjasama Sama Orang Kampung Kerjasama Dan Perhatikan Dimana Mana Kampung Kalau Kampung Itu Mati Dan Ada Ulama Di Tandanya Ulama Di Sana Dicemoh Tidak Dihargai Dan Tidak Didukung Dianggap Sepilih Dan Yang Lebih Mirisnya Lagi Ada Sebagian Kampung Yang Sering Saya Utarakan Mereka Lebih Senang Lebih Bangga Dengan Orang Yang Datang Dari Luar Kampung Lebih Dihormati Sedangkan Ada Orang Lebih Alim Di Kampung Tidak Dihargai Jelas Jelas Seperti Dain Makanya Itu Yang Membuat Saya Sedih Kalau Datang Di Suatu Kampung Begitu Kami Diundang Kemarin Kelombok Timur Di Daerah Mana Lombok Timur Kemarin Ujung Ujung Sana Saya Lupa Tempatnya Ujung Di Sana Sekitar Lebih 20 30 Orang Mungkin Lebih Alumni Pondok Pesantren Di Jawa Tempatnya Orang Orang Alim Di Sana Hampir Sana Dan Sudah Mondoknya 14 Tahun Berapa Tahun 14 Tahun Saya Jumpa Sama Dua Orang Alim Dia Undang Dia Jemput Saya Kesini Saya Tanya Alum Ini Mana Saya Tidak Sebut Nama Pondok Tempat Orang Alim Belajar Berapa Tahun 14 Tahun Saya Ngajar 6 Tahun Di Sana Begini Dia Cerita Masya Allah Sampai Sana Begitu Kami Datang Disambut Dengan Masya Allah Sama Orang Kampung Maka Isi Menghormati Orang Alim Yang Ada Di Kampung Kita Menghormati Orang Alim Datang Di Kampung Kita Bagus Tetapi Ada Yang Lebih Afdal Menghormati Orang Berilmu Yang Berada Di Kampung Kita Sendiri Jelas 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 Terus Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wa An'abi Abdillahi Jabir Ibn Abdillahi Al Ansari Raduyallahu Ta'ala Ada Ada Orang Mondok Dari Karang Panas Ada Apa Tidak Ada Oh Belum Pulang Oh Ya Mudah Mudah Nanti Banyak Dia Orang Alim Nanti Insya Allah Terus 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 Baca Artinya Dari Abu Abdillah Jabir Bin Abdillah Al Ansari Raduyallahu Ta'ala Anhu Berkata Kami Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Suatu Peperangan Kami Bersama Nabi Dalam Peperangan Maknanya Apa Sahabat Nabi Selalu Ikut Sama Nabi Walaupun Dalam Peperangan Diajak Sama Nabi Yuk Kita Perang Mereka Ikut Itu Nama Sahabat Jelas Siapa Yang Dikatakan Sahabat Ketika Dia Diperintahkan Sama Nabi Ikut Dia Sama Nabi Tapi Siapa Yang Nabi Ikut Ketika Diajak Dia Nabi Siapa Itu Namanya Siapa Munafiq Namanya Siapa Munafiq Jadi Kalau Ada Ulama Kita Ngajak Kita Kebaikan Cepat Ikut Ayo Undangan Maulid Malam Ahad Di Pondok Pesantren Ribat Al-Falah Misal Dia Sudah Undang Jelas Misal Dia Sudah Undang Lupa Dia Hadir Misal Ini Lupa Dia Hadir Jelas Lihat Itu Terus Apa Katanya Rasul Kami Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dalam Suatu Perangan Perang Tabuk Lalu Beliau Bersabda Di Madinah Ada Sejumlah Laki-laki Di Madinah Ada Sejumlah Laki-laki Rasul Keluar Dari Kota Madinah Pulangnya Tersebut Sama Sahabatnya Ada Sebagian Orang Di Kota Madinah Lihat Dia Kenapa Kalian Tidak Menempuh Perjalanan Atau Melewati Lembah Kalian Tidak Melewati Jalan Dan Melewati Lembah Kecuali Kecuali Mereka Bersama Kalian Kecuali Mereka Ikut Dalam Peperangan Sudah Sudah Tidak Ikut Tapi Dapat Pahala Siapa Terus Mereka Tertahan Di Rumah Karena Sakit Mereka Tertahan Boleh Uzur Ketika Diajak Kalau Sakit Saya mau Hadir Sebelum Pak Ustadz Malam Ahad Itu Cuma Saya Sakit Dapat Pahala Tetap Dapat Pahala Sakit Apa Meriang Saya Pak Ustadz Makanya Baik Sangkalah Ustadz Mungkin Dia Banyak Sakit Kemarin Coba Saya Tanya Abus Kemarin Yang Malam Ahad Hadir Apa Yang Hadir Kemarin Di Pondok Pesantren Ribat Al-Falah Angkat Tangan Yang Hadir Satu Dua Tiga Empat Lima Sisanya Kita Baik Sangka Masuk Dalam Hadis Sedang Sakit Baik Sangka Dapat Tetap Pahala Kenapa Ustadz Bilang Sedang Sakit Supaya Dia Dapat Pahala Maulid Itu Itu Yang Saya Mau Jangan Sampai Dia Ikut Dapat Pahala Maulid Terus Kecuali Mereka Dapat Pahala Yang Begitu Besar Sahabat Bertanya Dia Udah Tidak Ikut Rasul Kok Bisa Dapat Pahala Mereka Ini Tertahan Tidak Bisa Ikut Karena Ada Uzur Mereka Pingin Ikut Karena Niat Mereka Sudah Kuat Ingin Ikut Kuat Mereka Tau Jadwal Nya Mereka Tau Harinya Cuma Datang Sakitnya Tiba Tiba Begitu Datang Sakitnya Tiba Tiba Maka Tetap Dia Dapat Pahala Tetapi Kalau Dia Tidak Sakit Pertanyaannya Apakah Dia Dapat Pahala Tidak Dia Dapat Anca Ancama Anca Ancama Senyum Dia Itu Nama Sahabat Siapa 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 Masuk Sorga Sama Sahabat Coba Angkat Tangan Angkat Tangan Angkat Tangan Tinggi Tinggi Berat Kita Angkat Tangan Ada Yang Tangan Angkat Tangan Tinggi Tinggi Angkat Tangan Jangan Angkat Tangan Turun Ketangan Kalau Kita Angkat Tangan Berat Bagaimana Masuk Sorga Sahabat Nabi Ngaji Sama Nabi Ikut Sama Nabi Makanya Kata Rasul Sallallahu Alimu Awladakum Ajari Anak Kalian Hubbu Nabikum Cinta Kepada Nabinya Kenalkan Sahabat Nabi Begitu Disiksa Dicambuk Dimasukin Penjara Dipecutin Dibuka Bajunya Luka Banyak Dikasih Tahu Sama Tukang Ajudan Raja Tersebut Eh Orang Islam Seandainya Nabi Engkau Gantikan Engkau Sekarang Di posisi Engkau Mau Engkau Dan Saya Bebaskan Apa Katanya Sahabat Wallahi Demi Allah Sekarang Nabi Saya Nabi Muhammad Sedang Jalan Lalu Ketusuk Duri Sedikit Dari Sendalnya Saya Engkau Pernah Ridho Apalagi Dia Menggantikan Posisi Saya Tuh Ini Baru Nama Sahabat Ini Baru Nama Sahabat Dia Kuat Mahabbahnya Sama Nabi Datanglah Orang Apa Namanya Badui Di majlisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Selang Khutbah Nabi Selang Apa Khutbah Apakah Katanya Seorang Badui Itu Dari Belakang Disana Ada Umar Bin Khattab Nunduk Gak Berani Angkat Kepala Di Hadapan Rasul Apakah Badui Tersebut Mata Sa'ah Ya Rasul Allah Sambil Dia Berdiri Dari Belakang Kapan Tuk Kiamat Ya Rasul Allah Maka Rasul Sahabat Yang Di Belakang Mengatakan Kecilkan Suaramu Itu Di Depan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Jangan Angkat Suara Tapi Dia Tambah Besarin Suaranya Apa Katanya Badui Tersebut Ya Rasul Allah Mata Sa'ah Kapan Kiamat Sahabat Lagi Tegur Kecilkan Suara Jangan Besar Tambah Dia Besarkan Jadi Kalau Ada Orang Sudah Diajar Berapa Kali Dia Enggak Dengar Namanya Badui Namanya Apa Badui Apa Badui Orang Mengatakan Eh Kata Rasul Sallallahu 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 Apa Apa Yang Kau Persiapkan Tentang Datangnya Kiamat Tidak Ada Ya Rasul Saya Tidak Seperti Sena Obakar Tidak Seperti Bilal Cuma Ada Satu Yang Saya Persiapkan Apa Itu Cinta Saya Selalu Niru Engkau Walaupun Dikit Ya Rasul Allah Apa Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Orang Akan Dikumpulkan Bersama Orang Yang Dia Cintai Coba Bayangin Makanya Kita Harus Kenalkan Nabi Kita Sekarang Kita Buka Kamar Anak Kita Foto Pemain Bola Kita Buka Kamar Anak Kita Foto Pemain Motoran Kita Buka HP Anak Kita Isinya Artis Korea Sedangkan Semua Para Nabi Dan Rasul Idolakan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Lalu Kita Jadi Umat Yang Nggak Nidolakan Nab Kan Aneh Seperti Ini Maka Kita Harus Kenalkan Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ada Orang Yang Bernama Abu Jahal Abu Lahab Bayar Orang Yang Paling Pintar Baca Syair Namanya Hasan Bin Sabit Paling Pintar Bersyair Belum Masuk Islam Dibayar Mahal Dulu Orang Kalau Sudah Pintar Syair Ditaruh Syairnya Di Depan Pintu Kaabah Ditaruh Di Depan Pintu Kaabah Kalau Orang Mau Menaikkan Derajat Seseorang Disyairkan Supaya Banyak Yang Milih Dia Kalau Orang Jatuhkan Seseorang Buatkan Dia Syair Supaya Dia Jatuh Orang Tersebut Kalau Orang Mau Perang Harus Ada Tukang Syairnya Supaya Tukang Syair Supaya Orang Musuh Tersebut Pengecut Jadinya Takut Direndahkan Dulu Supaya Dia Jadi Pengecut Maka Apa Yang Terjadi Abu Jahal Cari Orang Yang Paling Juara Satu Pinter Syair Siapa itu Hasan Bin Sabit Dibayar Mahal Tidak Pernah Dibayar Seharga Seperti Itu Apa Kata Dia Dibayar Hasan Bin Sabit Saya Bayar Engkau Hina Caci Maki Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Apa Kata Hasan Bin Sabit Bagaimana Mungkin Saya Mau Mencaci Sedangkan Saya Belum Melihat Orangnya Iya Saya Bayar Berjam Jam Dia Lihat Nabi Muhammad Tidak Pernah Dia Lihat Orang Berjam Jam Pulang Dia Lempar Uang Itu Di Depan Abu Lahab Apa Kata Dia Mata Saya Tidak Pernah Melihat Manusia Sesempurna Orang Itu Dia Diciptakan Tanpa Aib Sedikit Pun Saking Sempurna Nabi Muhammad Masuk Islam Jelas Masuk Apa Islam Nah Itu Kata Rasul Rasul Allah Beliau Mengatakan Ketika Seseorang Ini Udah Niat Misal Dia Sering Lima Waktu Ke Masjid Lima Waktu Ke Masjid Tiba Tiba Subuh Dia Enggak Masjid Pas Subuh Dia Enggak Masjid Maka Orang Tersebut Tetap Mendapatkan Pahala Berjamah Walaupun Dia Salat Di Di Rumah Karena Sakit Contoh Ada Seorang Muazin Sudah Adhan Belum Dia Meninggal Selama Lima Tahun Tiap Hari Adhan Dia Di Rumah Sekarang Tetap Dia Dapat Pahala Adhan Tersebut Karena Kenapa Sakit Maka Istiqomahlah Seketika Engkau Sehat Sebelum Datang Sakit Supaya Kenapa Ketika Datang Sakit Pahala Tersebut Kita Dapati Jelas Tapi Kalau Kita Pas Sakit Pingin Majlis Ilmu Pingin Masjid Tapi Pas Sehat Enggak Pingin Maka Tetap Kita Dapat Pahala Solat Sendiri Karena Pas Ada Sehat Tersebut Kita Enggak Gunakan Kesehatan Kita Maka Masih Ada Kesehatan Dan Pastinya Nanti Akan Datang Masa Sakit Betul Apat Tidak Itu Masa Sakit Itu Sebelum Datang Gunakan Hal Tersebut Sebelum Datang Masa Sakit Maka Niat Yang Seperti Ini Kalau Udah Kita Niat Baik Lalu Ada Halangan Maka Kita Tetap Peroleh Pahala Tersebut Dan Cuma Bapak Ibu Hati Hati Menggunakan Kata Insyaallah Jelas Hati Hati Menggunakan Kata Insyaallah Apalagi Iya Apalagi Iya Insyaallah Ini Banyak Orang Gunakan Artinya Tidak Aik Ke rumah Saya Insyaallah Saya Hadir Tidak Jadi Dia Hadir Tidak Ada Halangan Hati Hati Kata Insyaallah Ketika Allah Menghendaki Sakit Tidak Tidak Bisa Jalan Cuma Dia Malas Tidak 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 Mengkhianati Ucapan Insyaallah Tersebut Lebih Bagus Kalau Kita Tidak Bisa Hadir Kita Ucapkan Dari Awal Mungkin Belum Bisa Saya Hadir Cuma Kalau Sempat Saya Usahakan Hadir Kesana Jelas Jangan Kita Ucapkan Insyaallah Maknanya Di Sana Tidak Mungkin Hadir Apalagi Kita Kalau Dikasih Tau Iya Nggih Tidak Terjadi Hal Tersebut Tidak Terjadi Hal Tersebut Maka Disebut Namanya Al-Kadhib Dustah Disebut Namanya Apa Dustah Hati-hati Mengucapkan Kata Insyaallah Ya Mudah-mudahan Saya Bisa Hadir Mudah-mudahan Saya Bisa Hadir Insyaallah Saya Usahakan Tiba-tiba Sibuk Datang Bukan Gara-gara Disengaja Ini Tidak Apa-apa Jelas Tapi Ada Sebagian Orang Kata Insyaallah Ini Dia Gunakan Artinya Tidak Hadir Sudah Untuk Menjaga Perasaan Orang Ngerti Ayo Kita Insyaallah Saya Hadir Tiba-tiba Tidak Hadir Kecuali Dia Sakit Menggigil Udah Nggak Bisa Dia Ikhtiar Dia Mau Hadir Sakit Tiba-tiba Ya Allah Kita Tidak Tahu Qadarullah Datang Begitu Saya Datang Berangkat Pulang Pulang Dari Mekah Madinah Tiba-tiba Mau ke Aceh Mau ke Aceh Udah ada jadwal Malamnya langsung Begitu Mau berangkat Tiba-tiba Pesawat Yang kami Mau Berangkat Dari Lombok Menuju Jakarta Rusak Rusak Tunggu Sejam dulu Abis itu Tunggu Dua jam lagi Tunggu Tiga jam lagi Tunggu Empat jam lagi Oh saya bilang Lebih bagus Besok Saya berangkat Maka Saya telpon Udah berangkat Aja Nggak bisa Nggak kekejar Dari Jakarta Jakarta ke Medan Medan ke Aceh Sangat jauh Saya bilang Capek ini Terus malam lagi Seperti itu Nggak bisa Walaupun kita udah niat Disampaikan seperti itu Tidak bisa Kalau kita udah Ikhtiar pada saat Tapi sebagian orang Ketika dia mengucapkan Kata insya Allah Tidak ada ikhtiar Di sana Tidak ada apa Ikhtiar Dia sengaja Dia ingat hari itu Dia ingat hari itu Tapi dia udah Mengucapkan insya Allah Tapi nggak mau hadir Hati-hati Mengucapkan Kata apa Insya Insya Allah Kalau kita nggak mau hadir Insya Allah Insya Allah Kapan-kapan Berarti ada hari Kita harus ke sana Jelas Jangan duluan Dikafani nanti Jelas Jangan duluan Dikah Dikahin kafankan Terus Terus Pahala Pahala Masya Allah Besar sekali Pahalanya Terus Hadis yang selanjutnya Dikafani nanti Aknas, tiga-tiga ini, sahabat Nabi Anaknya, bapaknya Kakeknya semuanya sahabat Satu grup, dari keturunannya Anaknya, kakek Bapaknya, kakeknya Hidup zaman Nabi Muhammad SAW, semuanya masuk Islam Terus Menya berkata Ayahku mengeluarkan beberapa dinar Ayahku, siapa? Yazid Yazid nama bapaknya, anaknya namanya Ma'an, dia mengeluarkan beberapa Dinar, mau sodakoh ke masjid Diam-diam, ingat bapak-bapak, ibu-ibu Pahala sunnah ini semakin Gak ditahu orang, semakin besar pahalanya Tapi kalau pahala wajib Semakin ditahu orang, semakin Besar pahalanya Contoh misal, ada orang solat di masjid Ditahu orang, rame-rame Ditahu, besar pahalanya Ada orang solat wajib di rumah Mana lebih besar pahalanya Lebih besar di masjid Ada orang solat sunnah di masjid Solat sunnah Sama solat sunnah di rumah Lebih besar pahalanya di rumah Ketimbang di masjid Kalau pahala sunnah Sunnah itu semakin ditutup Semakin besar Kalau wajib semakin dibuka Semakin besar Terus Ayahku mengeluarkan beberapa dinar Untuk disodakohkan Untuk apa? Untuk disodakohkan Untuk disodakohkan Kemana? Ia meletakkannya Di dekat seorang laki-laki Yang berada di masjid Di masjid Dia kasih pengurus masjid Pak Nih Ada bapak-bapak di masjid Ini uang Nanti kasih siapa Yang pertama kali masuk masjid Dia musodakoh diam-diam Nah kasih ini uang Kata siapa? Yazid Terus Aku ambil dinar itu Lalu aku bawa pulang Dan ku tunjukkan kepada ayah Tiba-tiba yang pertama masuk ke masjid Itu anaknya Ma'an ini Dia dapat anaknya Bapaknya ngasih uang ke Oh laki-laki Ini kasih orang yang ada di masjid nanti Pertama kali Gak ada orang lihat Pergi dia pulang Tiba-tiba masuk ma'an pertama kali Anaknya ini yang ngasih Dapat uang Masya Allah pulang Dia ke rumah bercerita Bercerita ke Ke ayahnya Terus Ayah berkata Demi Allah Aku tidak bermaksud Mensodakohkannya kepadamu Kata ayahnya bilang Pas dia ceritakan Dapat di mana Saya baru dapat di masjid Demi Allah Kata dia Saya bukan mau ngasih engkau Nama ayah Kalau mau ngasih anaknya Langsung gak perlu ke masjid saja Kata dia Demi Allah bukan engkau Yang saya maksud untuk kasih Terus Aku ma'an melaporkan hal itu Kepada Rasulullah S.A.W Anak sama Ayahnya Ayahnya mau ambil ini uang Kasih orang lain sudah Kata dia Tidak ini jatah saya Saya tidak tahu dari ayah ini Kata dia Ribut antara anak dengan Ayah Ayah mau sodakohh Diam-diam Ternyata yang dapat Anaknya Subhanallah Dia mau titip Kasih orang Yang ada di masjid Anaknya tumben-tumben Masjid Masya Allah Dapat uang Pulang bercerita Saya dapatnya Ribut gara-gara itu Datang ke Rasul S.A.W Beliau S.A.W Bersabda Kenapa dia ngadu ke Rasul Kenapa? Karena ayahnya takut Dia gak dapat Keutamaan itu Dia mau dapat Keutamaan itu Ini anak saya Dapat ini Bukan orang lain Saya ada keutamaan sendiri Maksudnya Untuk orang lain itu Saya mau dapat itu Ngadu ke Rasul S.A.W Beliau S.A.W Bersabda Kamu mendapatkan Pahala sesuai Yang kamu niatkan Wahai Yazid Apa katanya Rasul S.A.W Ya Rasulullah Ini saya sudah Sodakoh Diam-diam Dapat pahala besar Tapi anak saya Yang dapat ini Gak ada pernah Niat anak saya Misal bapak-bapak Kalau mau sodakoh Gak mungkin Niatnya kalau udah Ke orang Gak mungkin Niatnya ke anak Kalau ke anak Langsung aja Kasih uang belanja di rumah Gitu seperti itu Kalau udah keluar Maknanya mau kasih orang Orang lain Terus apa kata Rasul Kamu mendapatkan Pahala sesuai Yang kamu niatkan Pahala apa yang Kau niatkan Sudah dapat Sudah terus Sedangkan kamu Wahai ma'an Kamu mendapatkan Yang kamu ambil Ma'an kau dapat Sudah uang itu Bagi Engkau dapat Dia Dia dapat Intinya apa Bapak-bapak Ibu-ibu Kalau kita sodakoh Walaupun salah Pergi kita sodakoh Tetap dapat pahala Tetap dapat Pahala Ada seorang Murid saya Saya suruh Kasih sodakoh Kepada si Fulan Jelas Suruh kasih si Fulan Ini kasihin saya Dia tidak mampu Orang itu Saya suruh kasih Kasih orang itu Dia tidak mampu Kenal-kenal Dia kasih orang Yang mampu Sama namanya Sama nah Namanya Subhanallah Tapi tetap dapat Apa yang kita Niatkan Pada saat tersebut Jelas Insyaallah Besok kita sambung Kemarin Kembali lagi Insyaallah Dipersilahkan Kepada Bapak Ibu-ibu Yang ingin bertanya Ada pertanyaan Dipersilahkan Sebelum Isya Ada pertanyaan Tidak ada Ibu-ibu Tidak ada Sebelum saya tutup Informasikan kepada Bapak Ibu-ibu Setiap Abis sholat Duhak Dua rakaat Pertama Kita dianjurkan Membaca Ini amalan Dari beberapa Ulama Kita dianjurkan Membaca La hawla Wala quataila Billahi La alil azim Seratus kali Abis sholat Duhak Dua rakaat Pertama Bagi yang sholat Duhak Ini menguatkan Hati kita Menguatkan Batin kita Tidak gampang Kita Dapat ujian tersebut Cepat sakit hati Dari Allah Tepat putus asa Maka kita Dianjurkan Membaca La hawla Wala quataila Billahi La alil azim Berapa kali Seratus kali Abis sholat Duhak Semoga kita Diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Bapak Ibu-ibu Kemarin pas kami Berada di kota Madinah Salah seorang Ulama Di sana Berpesan Kepada kami Sampaikan Karena kita Di penghujung Akhir zaman Kita dianjurkan Memperbanyak Baca sholawat Dan istighfar Memperbanyak Sholawat Dan membaca Sifar Itu pesan Beliau Yang kami Sampaikan sekarang Di Karang Panas Insya Allah Akan saya Sampaikan Di beberapa Tempat Kajian kami Pesan beliau Di kota Madinah Begitu kami Duduk bersama Beliau Beliau Berpesan Kepada kami Sulu Memperbanyak Baca sholawat Dan memperbanyak Yaitu Baca Sifar Semoga kita Dapat Amalkan Amin Ya Rabbana Sampai 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 Terima kasih.